Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you teman-teman yang udah datang lagi di channel personal Emil Fahmiah ya ini Dimana kita akan usahakan untuk selalu rutin ya Berbagi knowledge, berbagi pandangan, berbagi insight Supaya hidup kita makin improve dari hari ke hari Walaupun ini dilakukan di sela-sela waktu kita sibuk berbisnis dan juga sibuk bekerja ya guys Nah, oke, jadi langsung aja Apa sih ya yang bisa kita bahas nih hari ini Jadi, kita bisa bahas sedikit tentang kontinuitas kebijakan Apakah sesuai dengan ajaran Islam Nah, ini jadi menarik untuk kita bahas itu Kenapa? Karena gini, kita itu kan belakangan ini memang sering banget ya Dengar ya bahwa Pak Jokowi ini periode jabatannya itu terlalu sebentar Bagi pendukungnya dan juga mungkin beliau sendiri memang masih banyak banget visi-visi Yang ingin diimplementasikan Namun tidak mungkin itu bisa selesai dalam periodenya Yang dimana salah satunya yang paling terkenal adalah Bagaimana caranya kita bisa memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara Artinya apa? Hal-hal yang beliau janjikan itu Akan bergantung dengan bagaimana pemimpin-pemimpin setelah beliau mengimplementasikannya Artinya janji beliau yang disampaikan sekarang bisa jadi tidak akan tercapai Nanti setelah puluhan tahun ke depan Beliau sendiri tidak bisa memastikan itu Nah, artinya ada janji yang terputus karena memang periodisasinya itu terputus Nah, kita perlu melihat nih Boleh nggak sih kita membuat sebuah janji Atau rencana yang memang melebihi dari periodisasi jabatan kita nih Terutama untuk pejabat publik Nah, bagaimana pandangan Islam melihat ini? Yang kedua, bisa kita lihat apakah ini memang menunjukkan komitmen dan tanggung jawab gitu kan Nah, boleh nggak sih ini dilakukan yang berikutnya adalah Atau justru ini nantinya malah menimbulkan ketergantungan dan ketidakpastian dalam politik nih Ketergantungan kepada ya Pak Presiden yang sekarang ini Nah, jadi Kalau kita melihat ini secara fair Kita harus lihat dulu dari definisi, tujuan, dan juga bentuk Nah, yang pertama adalah kontinuitas kebijakan itu apa? Intinya sih adalah Kontinuitas kebijakan itu adalah suatu kondisi yang memang dilanjutkan Artinya suatu kondisi di mana pemerintah itu nantinya akan lurusin lagi nih Pemerintah yang berikutnya program-program yang udah dirancang oleh pemerintah sebelumnya Nah, tujuannya apa? Tidak lain adalah tujuan dari semua negara yang dibentuk Yaitu apa? Stabilitas dan kesejahteraan dari masyarakatnya Di mana bentuknya itu adalah nantinya harus ada jaminan kesinambungan visi dan misi Antara Presiden dan Presiden berikutnya Juga partai mendukungnya tentunya ya Nah, sehingga ini tuh isu yang banyak banget dibahas di akhir masa jabatan Jokowi Nah, beliau sendiri menyatakan Kalau beliau itu ingin memastikan program-program yang udah dirancang Itu akan bisa berjalan dan berlanjut di masa depan Nah, ya makanya beliau sendiri juga memang mengusahakan banget sekarang ini Membangun koalisi politik yang solid Yang juga nantinya beliau disini akan mengusahakan banget Mendukung calon Presiden yang nantinya sejalan dengan visi beliau Nah, kemudian namun disini ada sudut pandang dari kontra ya Kan dulu kalau kita yang di Indonesia nih ya Sorry kalau jadi ingung politik nih Kita tahu kalau memang dulu Pak Jokowi itu dekat banget dengan Nasdem nih Sebagai pendukungnya Cuma sejak Nasdem ini mengajukan capresa sendiri Gak ngomong-ngomong sama Pak Presiden Dan kelihatannya tidak akan mendukung keberjalanannya Pak Jokowi Maka jadinya mulai agak renggang nih hubungannya gitu kan Nah, akhirnya sekarang disini tuh juga menimbulkan pro kontra nih Jadi, ini menarik juga nih Karena dulunya kan semua orang, oh ya ini pengen pindah ke Nusantara Nah, sekarang jadi kita mulai ada friksi-friksi di masyarakat Yang akhirnya jadi mulai pecah nih pendapatnya Nah, terus gimana sih Kalau misalnya kita mau melihat pandangan di agama Islam sendiri Tentang kontinuitas kebijakan ini sendiri Jadi, untuk bisa melihat dari sudut pandang agama Islam tuh Kita memang yang paling aman nih Kita benturkan ke pandangan Quran dan hadis ya Dimana singkat katanya sih sebenarnya Intinya Islam mendukung kontinuitas kebijakan Namun itu kenapa Islam itu mendukung Jadi, ada dua nih Kita baru nukil dua aja sebenarnya ini udah mendukung Jadi, yang pertama adalah Kalau kita nukil dari Al-Israe 34 Nah, tunaikanlah janji Karena janji itu akan diminta pertanggung jawabannya Nah, dimana walaupun janjinya ini Nantinya memang akan dilanjutkan oleh orang Setelah periode pejabatnya ya Nah, jadi memang gini Pertama basisnya itu adalah Ayat Quran itu menunjukkan bahwa Islam tuh menghargai janji dan komitmen Yang dibuat oleh seseorang Ataupun sekelompok orang Janji itu ikatan moral Kalaupun memang kita tidak diminta pertanggung jawabannya di dunia Di akhirat tuh nanti kita bakal diminta pertanggung jawaban Nah, dalam konteks kontinuitas kebijakan Ayat ini tuh bisa diartikan Kalau memang ada janji yang harus ditepat Bahkan setelah Pak Presiden kita ini tuh Nanti turun dari jabatannya Beliau jadi tetap harus mempertanggung jawabkan Apa yang telah dijanjikan Karena memang beliau menjanjikannya Untuk time frame yang jangka panjang Artinya kan Jadi harus memastikan bahwa Itu akan tetap berjalan Bahkan setelah beliau turun Namun di sini Ada yang memang Bisa menjadi pendukung bahwa Pak Jokowi itu tidak apa-apa Seperti itu Bahkan even ketika Presiden berikutnya itu tidak menjalankan Apa yang udah beliau plan Itu sebenarnya gak apa-apa juga Karena di sini ada hadis lain yang mendukung Yaitu yang memang Melunakan selama tujuannya itu Memang untuk jaga tanggung jawab Dan kemaslahatan masyarakat Bunyinya apa? Artinya gini Barang siapa yang dikasih tanggung jawab Buat urusan seorang kaum muslimin Kemudian ia menyembunyikan diri Dari kebutuhan, kemiskinan, dan kesulitan mereka Maka Allah akan menyembunyikan diri Dari kebutuhan, kemiskinan, dan kesulitan dia Nah, itu artinya gimana? Jadi memang selama Pak Presiden itu Memang tidak menyembunyikan Memang memberitahu ke masyarakat Bahwa ini gak mungkin bisa terjadi Dalam jangka pendek Ini butuh jangka panjang Untuk penyelesaiannya Maka sebenarnya di sini Pak Jokowi itu sudah bisa dikatakan Telah menunaikan tanggung jawabnya Karena memang prinsipnya itu adalah Memang harus terbuka komunikasinya Kepada masyarakat Aspirasinya itu didengarkan Jangan ada yang disembunyikan Jadi, itu sebenarnya tidak masalah Jadi, Allah itu memang sudah menilai Bahwa pertama memang Prinsipnya adalah janji harus ditepati Namun yang kedua Memang ada parameter Kayak semacam parameter progres Atau leading aspek Leading indikator yang dilihat oleh Allah Yaitu adalah Kita transparan Menampung suara aspirasi masyarakat Dan kita juga terbuka Kalau memang Oh ini tidak mungkin bisa terjadi Dalam jangka pendek Ini butuh jangka panjang Maka dari sana Allah sudah mencatat bahwa Ini itu sebetulnya sudah ditunaikan Karena memang sudah terbuka kepada rakyat Bahwa ini ada limitasi Yang namanya periodisasi Jadi, intinya Islam itu sangat mendukung Kontinuitas ini Nah, kemudian Kita bisa melihat juga dari sudut pendang modern itu Jadi gini Ada banyak aspek yang bisa kita lihat Yang pertama tentunya adalah Ketika memang kita itu Ingin memastikan bahwa Ini itu visi jangka panjang Dan dijaga bersama oleh Siapapun penerusnya Pak Presiden setelah ini Itu akan memberikan Stabilitas politik dan ekonomi Bagi Indonesia Kemudian Ini juga akan Melegitimasi pemerintahan Karena memang kita jadinya Punya komitmen bersama nih Buat dikerjain jangka panjang Selain itu Kalau memang Di sini salah satu isu Yang mau di tackle kan Dalam pemindahan ibu kota ini adalah Ketidakmerataan pembangunan Dengan itu makin merata Proses pembangunan makin cepat Kerjasama antara pemerintah pusat Dan daerah pun juga makin bagus Dan tentunya Ketika dunia internasional itu Melihat Indonesia itu Nantinya Apa ya Pengen komitmen Untuk visi jangka panjang Maka dunia internasional pun Akan melihat Indonesia ini Punya kredibilitas yang lebih bagus nih Mau komit nih Untuk proyek jangka panjang Nah Kemudian Di sini juga kita tetap Tidak boleh ya Menafikan bahwa Tetap ada tantangan Tantangannya itu apa Nantinya Kalau emang misalnya Kita itu Terlalu kaku Nanti kita juga tetap Jadinya Ada ketergantungan Dan ketidakpastian politik Selain itu Kalau emang misalnya kita Emang udah terlalu Over committed Resource kita Untuk mengeksekusi ini Nantinya Tentu kan nantinya Resource-resource yang harusnya Bisa dipakai untuk Urusan-urusan lain Yang butuh inovasi dan kreativitas Itu jadi berkurang ya Nah Artinya nanti ruang Untuk inovasi dan kreativitas Pun bisa jadi berkurang Nah Kemudian Selain itu pun Ini pun juga nantinya Pemindahan ibu kota ini pun Jadinya kan menimbulkan resistensi Karena apa Ini ada kubu yang mungkin Lebih suka dengan cara yang lain nih Bukan ibu Prioritasnya bukan Pindah ibu kota Cuma disini jadi harus Pindah ibu kota gitu kan Karena dinamika yang terjadi Nah itu yang juga mungkin Nantinya Itu bisa membuat Ya Inilah ya Resistensi dan Jadi dituding Mengabaikan dinamika Kebutuhan yang berubah gitu kan Jadi Memang tidak mudah ya Ketika kita Memang ingin langsung Meng-aim untuk Puluhan tahun ke depan gitu Walaupun memang tujuannya baik Karena Jakarta harus diselamatkan nih Kolateral damagenya Bahaya nih Kalau misalnya kita di Jakarta terus nih Kepusat pemerintahan Nah Terus gimana dong Jadi Ketika memang kita udah melihat Dari sudut pandang agama Kita melihat pro kontra Dari sudut pandang yang memang Lebih jenerik ya Lebih Modern gitu kan Artinya disini tuh kan Selama kita bisa Terus menjaga Dan Bijak dalam menilai ini gitu Harusnya tidak akan ada masalah nih Buat Indonesia Nah Selain itu Disini kita bisa melihat Ada loh Negara-negara yang memang Menjaga Kontinuitas kebijakannya Dari tahun 60-an Sampai sekarang Dan ada juga negara yang Tidak pernah menjaga Kontinuitas kebijakan Dan dua-duanya jadi Negara maju Itu negara apa aja Yang pertama nih Ini Case tadinya adalah Yang pertama itu adalah Singapura nih ya Singapura yang memang Berhasil dalam menerapkan Kontinuitas kebijakan Nah jadi Singapura itu memang Sejak dipimpin oleh Partai Aksi Rakyat Pada tahun 65 Jadi partai ini itu kan Memang apa ya Menjalankan dan komit banget Sama visi pendirinya Yaitu Li Kuan Yu Yaitu pengen Udah lah intinya Singapura itu pengen jadi Negara modern Maju Bersih Sejahtera gitu kan Nah kontinuitas kebijakan itu Berhasil dijaga Selama puluhan tahun Nah karena kontinuitas ini Bisa dijaga Pemerintahannya juga efektif Dan meritokratis Sumber daya manusianya Juga terbuka Dan mereka tetap Membuka diri Jadinya mereka Membuka diri juga Sama kerja sama Regional dan global Yang mereka tetap bisa jadi Negara maju Walaupun memang Seperti kekurangan Yang tadi udah sempet kita Buat listnya ya Memang Dapet kritiknya itu Karena apa Bahkan Baik-baik pihak Internasional Maupun warga Singapura sendiri Memang mereka Merasa Singapura ini Kurang demokrasi nih Jadi kurang kebebasan Kurang demokrasi Suara-suara itu Jadi gak kedenger gitu kan Karena apa Cukup ringgit nih Untuk menerapkan visi Dari Mali Kuan Yu Nah Di satu sisi Sekarang itu ada Amerika Yang memang sangat terkenal Dengan dinamika dan ekonominya Empat tahun sekali Ancur lebur gitu Apa yang udah dibikin Presiden sebelumnya Dikancel semua gitu kan Gila emang ini Amerika ya Dan itu udah terjadi Dari tahun 1776 Namun Ketika memang melihat Mereka itu apa ya Empat tahun A Empat tahun Min A Empat tahun Min A gitu kan Akhirnya Dengan ada proses yang Ekstrim kanan ekstrim kiri Pingpong-pingpongan terus gitu kan Terakhir setelah ratusan tahun pun Amerika tuh berhasil juga loh Melakukan perubahan kebijakan Dengan cara mempertahankan Sistem pemerintahan Yang memang sangat-sangat open Seperti itu gitu Tiap pergantian presiden tuh Perubahannya jadinya agak ekstrim gitu kan Demokratis, konstitusional Inovasi, kreativitas diutamakan Pergeseran kekuatan tuh juga apa ya Selalu geser kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri gitu kan Tetap jadi negara maju juga Walaupun memang Butuh time frame dari 1776 Hampai sekarang berapa gitu kan Ya itu hampir 300 tahun gitu Butuh time frame ya Singapura Hanya dalam waktu 40-50 tahun Mereka bisa maju gitu kan Bisa bersaing dengan Amerika Ya walaupun skala negaranya beda ya Cuma Mereka tetap bisa jadi negara maju Memang Kalau kita punya kontinuitas Itu bisa lebih cepat Daripada memang kita buat Dengan proses yang natural Yaitu apa ya Udah pingpong kanan-kiri Ekstrim kanan-kiri, kanan-kiri gitu Dan memang juga ini udah jelas ya Kritiknya adalah terjadi Ketidakstabilan Dan ketidakpastian nih Untuk memprediksi ini Amerika habis ini mau gimana gitu Itu gak pasti gitu Gak ada orang yang pernah tahu Habis ini Amerika mau kayak mana Nah Jadi Kalau kita udah ngeliat dua itu tadi Ya sebenarnya gak ada yang benar ya Mau kontinuitas Ataupun enggak gitu Yang penting itu kan sebenarnya Kita itu sendiri Sebagai negara tahu nih Apa ya Kita bisa nentuin model Yang sesuai dengan karakteristik kita Kebutuhan kita Dan aspirasi kita Begitu kita emang udah komit Ya udah komit sama itu Jangan Nanggung gitu ya Kalau emang kita udah komit Jalanin Kalau kita udah komit Mau pindah gitu kan Ya pindah gitu Jangan Balik-balik lagi gitu Ya itu emang cenderung Kontinuit ya Cuma kalau Emang misalnya itu Ternyata yang terbaik buat kita Kita emang udah komit Jangan terlalu Ini lah apa ya Jangan terlalu ngeyel lah ya Nantinya Nanti pas abisnya Kita lihat lah abis 2024 Gue juga enggak tahu nanti Kalau abis 2024 Balik lagi ke sini Kayak apa nanti itu ya Beneran pindah apa enggak Nah kita lihat lah Nah Jadi intinya gini lah ya Kalau misalnya kita mau berpikir Untuk negara ini Yang penting itu adalah Kita sebagai masyarakat Terus berpikir jangka panjang Kita pilih pemimpin Yang punya visi-misi yang jelas juga Realistis juga Bisa diterima Yang penting kita saling terbuka Dengan pemimpin kita Kita berpikir kritis juga Kita berpikir intusif juga Dan khusus bagi kita Yang sebagai Masyarakat muslim nih Di Indonesia yang mayoritas ya Ini juga udah Enggak masalah kok gitu kan Kalau dari surat Al-Isra 3-4 tadi Ditambahkan dengan Abu Hur Apa ya Hadis yang disampaikan Rasulullah Abu Hurairah itu Jadi yang penting adalah Janji harus ditepati Dan kalaupun memang Janji itu ternyata Tidak bisa ditepati Karena faktor eksternal Atau emang ada faktor Constrain waktu Khususnya masalah periodisasi ini Yang penting ketika Emang sudah terbuka Dan menyampaikan Semua constraint-constrain itu Ke masyarakatnya Dan masyarakatnya juga terbuka Sama pemimpinnya Maka disitu sebenarnya Kewajiban sudah dicatat Allah Sudah ditunaikan Jadi dari sudut pandang modern aja Ini udah oke nih Buat continue Singapura Best practice-nya gitu kan Kalau kita mau continue Jangka panjang Yang sama kebijakan Dari secara agama pun Dari Rasul itu juga Udah tidak masalah Gitu kan Selama kita memegang Prinsip menempati janji Ya sudah Kita harusnya Secara agama Ini tidak ada masalah Kita keep going aja Buat pindah ibu kota Ini udah yang terbaik Nah Paling gitu aja Thank you udah nonton video ini Semoga nih ya Dengan Adanya berbagai ilmu Di video ini Kita Tetap bisa improve Dari hari ke hari Nambah ya Kapasitas kita Nambah terus Dan kita tetap bisa Terus saling belajar Dan berbagi ilmu Meskipun kita tetap sibuk Di tengah-tengah Kesibukan bisnis Dan juga pekerjaan kita Sehari-hari Paling itu aja Kalau dari gue Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh